Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa pembongkaran lahan makam keluarga di jalur pembangunan jalan tol di kawasan Tarok City, Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat, mendapat perlawanan pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Pihak ahli waris tidak terima makam keluarga mereka dipindahkan. Mereka beralasan lahan makam tersebut masih dalam proses negosiasi ganti rugi. Namun pembongkaran tetap dilakukan karena pihak Pemda mengaku sudah menjalankan prosedur dengan semestinya. Satu orang diamankan karena mencoba menghalangi petugas.